Perkenalkan, saya Diri Jomong Misak dengan NIM 2003020081, kelas 1C, semester 1. Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musa Centana. Ujian saya membuat video ini untuk memenuhi ujian dengan semester mata kuliah pengantar sosiologi. Disini saya akan membahas tentang pengantar sosiologi. Yang pertama, pengertian sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antar gejala sosial dan antar gejala non-sosial, baik itu hubungan antar manusia dalam kelompok dan hubungan antar interaksi sosial dengan organisasi sosial. Yang berikut munculnya sosiologi. Menurut Berger, pemikiran sosiologi berkembang manakala masyarakat menghadapi ancaman terhadap hal-hal yang dianggap sudah seharusnya. Yang berikut, Masyarakat dan Kebudayaan. Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Oleh karena itu, tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan dan tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Menurut Melville J. Herkovich, memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang bersifat superorganik yaitu kebudayaan tetap eksis meskipun anggota masyarakat pendudukannya berganti-ganti atau lahir dan mati. Berikut pemertian kebudayaan. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan kepercayaan, kesenian, moral, hukum, arat istihara, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut Selo Soemarjan dan Soe Leman Soemarri, mendefiniskan kebudayaan sebagai hasil cipta ras dan karsa manusia. Berikut unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan menurut kelakuan dalam Universitas Kategoris of Culture melikuti yang pertama peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Misalnya pakaian perumahan, peralatan rumah tangga, dan alat transportasi. Yang kedua mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi. Misalnya pertanian, peternakan, sistem produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang ketiga sistem kemasyarakatan, atau misalnya sistem kekerabatan, organisasi, politik, sistem hukum, sistem perkawinan. Yang keempat bahasa, misalnya lisan maupun tertulis. Yang kelima kesenian, misalnya seni rupa, seni tari, seni suara, seni gerak. Yang terakhir sistem pengetahuan religi. Misalnya sistem kepercayaan dan agama. Yang berikut kebudayaan. Terkait dengan hubungan antara manusia. Kebudayaan merupakan desain for living yang menetapkan aturan mengenai apa yang harus seharusnya, selayaknya, dilakukan atau tidak dilakukan. Yang berikut kebudayaan sebagai sistem. Norma kebudayaan menyangkut aturan yang harus diikuti bersifat normatif. Kebudayaan menentukan cara bertindak, cara berpikir, dan cara merasa dan dikenal dan diikuti secara umum oleh para anggota. Yang berikut kebudayaan dan kepribadian. Setiap masyarakat memberikan pengalaman tertentu yang tidak diberikan masyarakat lain kepada para anggotanya. Timbulnya konfigurasi kepribadian yang khas dari para anggota masyarakat tersebut. Disebut modal personality atau do voice. Sebagian besar ciri kepribadian dimiliki oleh sebagian besar anggota masyarakat tersebut. Misalnya, orang Jawa halus dan tidak suka terus terang. Sementara orang Batak agak kasar dan suka terus terang. Berikut relatifisme kebudayaan. Fungsi dan arti suatu unsur adalah hubungan dengan lingkungan atau keadaan kebudayaan. Oleh karena itu, ketika tidak bisa menganalisi kelompok kebudayaan lain dengan motif kebiasaan dan nilai-nilai relatifisme kebudayaan. Contoh, bagi masyarakat Indonesia, hamil sebelum menikah adalah buruk. Sementara bagi masyarakat suku Bontok di Filipina adalah baik sebagai bukti bahwa wanita tersebut subur bagi orang Madura. Merakukan pembunuhan dalam curak adalah mulia karena membelah harga diri dan kehormatan. Nama menurut KUHP adalah kriminal. Berikut anak belajar dari kehidupannya. Jika anak dibesarkan dengan celahan, dia belajar memakai. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, dia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cema, dia belajar rendah diri. Dan jika anak dibesarkan dengan penghinaan, dia belajar menyesal diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, dia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, dia belajar percaya diri Dan jika anak dibesarkan dengan pujian, dia belajar menghargai Menurut Peter L. Berger, berbeda dengan makhluk lain yang seluruh perlakunya dikandalikan oleh naluri atau insting Manusia dibekali naluri yang lengkap, oleh karena itu manusia mengembangkan keberadaan untuk mengisi kekosongan yang tidak diisi naluri Kebudayaan harus dipelajari oleh setiap anggota masyarakat baru melalui sosialisasi Berikut sosialisasi, menurut Peter L. Berger, yang dipelajari melalui adalah peranan-peranan atau roles Peranan adalah perlaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu Status adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok dalam hubungan dengan kelompok lain Berikut teori sosialisasi Yang pertama, menurut George Herbert Mead, setiap anggota baru masyarakat harus mempelajari peranan-peranan yang ada dalam masyarakat Dalam proses ini, orang belajar menyentuhi peran yang harus dijalankannya dan yang harus dijalankan orang lain Yang kedua, menurut Charles Horton Collins, konsep diri atau self-konsep Seseorang berkembang melalui interaksinya dengan orang lain atau looking rush self Diri seseorang menentukan apa yang didasarkannya sebagai tanggapan masyarakat terhadapnya Yang berikut adalah macam-macam sosialisasi Menurut Berger dan Lokman, sosialisasi ada dua, yaitu sosialisasi primer Yaitu sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil, mana dia menjadi anggota Yang kedua, sosialisasi sekunder, yaitu proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasi ke dalam sektor baru dari dunia objektif masyarakat Yang berikut pola-pola sosialisasi Jagger memilangnya menjadi Yang pertama, repressive socialization, yaitu menekankan penggunaan hukuman terhadap perserahan Cirinya penekanan pada hukuman dan imbalan Menuntut kepatuhan anak, komunikasi satu arah, non-verbal dan barisi perintah Tekanannya pada keinginan orang tua, keluarga sebagai significant other Yang kedua, partia paturi, socialization, yaitu penekanan pada interaksi, komunikasi lisan Anak menjadi pusat sosialisasi, kebutuhan anak penting Keluarga sebagai generalized order Yang berikut interaksi sosial Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis Menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, atau antar individu dengan kelompok Interaksi sosial didasari oleh berbagai faktor meliputi Imitasi atau peniruan, sugesti, pandangan hidup yang diterima orang lain Dan identifikasi atau kecenderungan dan keinginan seseorang untuk seperti orang lain Simpati, ketertarikan seseorang pada pihak lain Syarat interaksi sosial Suatu interaksi sosial hanya mungkin terjadi apabila memenuhi dua syarat Ada kontak sosial, sosial kontak, dan ada komunikasi, komunikasi Ikut bentuk interaksi sosial Yang pertama, gilin dan gilin memilihnya menjadi proses asosiatif yang terbagi menjadi akomodasi, asimilasi, akulturasi, dan proses disosiatif Meliputi persaingan dan pertikaian atau konflik Yang kedua, gimbal yang membedakannya menjadi obsesi yang mencakup persaingan atau kompetisi Dan pertikaian atau konflik Kerjasama atau job operation yang menghasilkan akomodasi, diferensiasi, yang menghasilkan sistem kelapisan sosial Yang berikut, status dan peranan Status adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain Peranan adalah perilaku yang diharapkan diri seseorang yang memiliki status tertentu Macam-macam status Status yang pertama, status yang diberikan yaitu status yang diberikan masyarakat kepada individu Terlepas dari kualitas dan usaha individu di bawah sejak lahir Contohnya, gelar kebangsaan, ras, etnis, gender, kebangsaan, dan agama Yang kedua, status yang diperjuangkan yaitu status yang menuntut kualitas tertentu yang harus diraih melalui persaingan dan usaha pribadi Perlu perjuangan, contoh, tingkat pendidikan, kekayaan, dan kekosaan Sekian dari penjelasan saya Terima kasih Terima kasih